Senyawa beracun kromium yang digunakan dalam membuat kapsul obat, membuat konsumen Tiongkok semakin khawatir. Penemuan 77 juta kapsul yang mengadung kromium dari perusahaan gel, menambah deretan kasus yang akhir-akhir ini memukul industri farmasi Tiongkok. Ho Chu Hui memiliki caranya sendiri dalam mengatasi masalah ini. Dia membuka kapsul obat dan menuangkan serbuknya ke adonan bakpao, lalu dibungkus untuk ditelan nanti. Masalah keamanan pangan dan farmasi telah membuat publik hilang kepercayaan. Ini menjadi masalah terbesar masyarakat Tiongkok. Saya rasa kapsul bakpao telah menjadi lelucon bagi rakyat Tiongkok dan keuletan mereka memecahkan masalah. Warga kota Peking, Chan Che Hoa, merasa solusi ini tidak masuk akal. Saya pikir orang hanya penasaran ingin melihat kapsul bakpao. Saya ragu apakah ada hal semacam itu dan rasanya tidak masuk akal. Presiden dari Komunitas Farmasi Rumah Sakit Hong Kong, William Chui, menjelaskan, membuka kapsul dan menuang isinya bukan jalan keluarnya. Sebagian obat ada yang memiliki sistem mekanisme yang disebut pelepasan atau pengontrolan berkesinambungan. Ini sangat penting untuk memastikan kadar darah berada di kondisi yang stabil. Jika seseorang membuka kapsul atau membaginya menjadi dua, atau hanya mengambil serbuknya, mereka akan menghancurkan seluruh mekanisme dan tingkat darah akan naik sangat cepat. Dapat menyebabkan efek samping yang serius. Pada bulan Mei, Tiongkok mengumumkan ada 254 pemasok obat-obatan yang memproduksi kapsul yang tercemar. Bukannya menggunakan gel yang berasal dari hewan, malah menggunakan gel industri murah yang terbuat dari potongan kulit yang diberi kromium untuk dimasak dan melembutkan kulit hewan. Kromium merupakan senyawa logam beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan dapat menyebabkan kanker. Selain itu, orang yang memiliki kadar kromium berlebihan dapat mengalami gagal ginjal, hati, dan masalah pencernaan. Kapsul beracun juga ditemukan di Hong Kong, di mana 90 persen bahan untuk pembuatan kapsulnya berasal dari Tiongkok.